Pemirsa calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengaku tak akan lagi maju dalam pemilu 2028 apabila kalah dari Kamala Harris dalam pemilihan presiden di tahun ini. Trump mengatakan berharap sukses di kotak suara pada hari pemungutan suara tanggal 5 November. Trump saat ini bersaing ketat dengan kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris termasuk di negara-negara bagian kunci yang seringkali menentukan hasil pemilihan umum di Amerika Serikat. Partai Demokrat telah mengalami kebangkitan dukungan setelah mundurnya Presiden Joe Biden sebagai kandidat pada bulan Juli menyusul debat yang tidak maksimal dalam melawan Trump. Trump kalah dari Biden pada tahun 2020 tetapi menolak untuk menerima kekalahannya membuat para pendukungnya marah. Terima kasih telah menonton!